Bapak mengambil jantungmu dan aku akan jual jantungmu itu Pak, ibu itu penuh dengan cinta, sekalipun akan dibunuh oleh anak-anak dunia Apa jawaban ibu itu? Ibu itu mengatakan, anakku, indahkah hanya saiden, jika ini buatku bahagia, bunuh ibumu hari ini juga Pak, dibunuh ibu itu, dibunuh ibu itu di tempat dia di lari karian Dibunuh ibu itu di tempat dia di sesuai-nya Dia saat itu mengatakan, aku akan kaya Aku akan membunuh ibu di mengambil jantungnya Anda tahu, ibu itu Ibu itu sekarang Tapi sekarang berpautnya Bahagia Perginapkan Dibunuh ibu itu Waktunya disapkan Bahagia Tapi dia sekarang berpautnya Perginapkan Anda tahu, ibu itu Saat itu, anak itu kemana dan apa? Apa harus menambah jantungnya? Dia angkat tangan kanannya Dia ambil jantung ibunya yang masih berdentang Jantung ibunya itu masih berdentang Dia pegang di tangannya Sambil mengatakan Ini jantungnya akan aku cua Dan jantungnya masih berdentang Dia lari di atas padang pasir Sambil mengatakan Aku akan kaya Jantungnya masih berdentang Jantungnya masih berdentang Tapi Allah bergenap Lagi bapak ibu Tiba-tiba dia terpreset Tersandung di atas padang pasir Dia jantung Dan jantungnya pun jantung Menggering Saat itu, baru dia tak tiga Melihat jantung ibunya yang masih berdentang Tapi tertutupi oleh Demi dan pasir Saat itu, baru dia mengatakan Aku tak tiga Melihat jantung ibunya Terutupi oleh demu dan pasir Daripada seperti ini Lebih baik aku mempunyai diriku sendiri Anda tahu, Allah berkirakan Contoh satu ibu itu Dia menjawab Sambil mengatakan Amanku Lantang itu dimarokin Jangan kau bunuh ibu Menjual kalian Cukup aku yang terbunuh oleh tanganmu Tapi kau Lanjutkan hidupmu Agar kau bahagian Ini cerita Bukan untuk santri Tapi untuk kita Ketika di saat acara parenting Di Bona Subur Seorang ibu Dia teriak Sambil mengatakan Pati oleh aku Sakit hati Karena anakku Nunjuk-nunjuk aku Tadi pagi Dia marah-marah Sambil mengatakan Aku benci amanku Tiba-tiba Saya teriak Sabda nabi Berbuat baiklah Anak-anakku Pasti akan Berbuat baik Ketika saat itu Anak kita Pernah Nunjuk-nunjuk Aku benci amanku Aku benci amanku ini Ternyata Bukit buru Tidak pernah melakukan itu Kepada ibu kita Ibu kemarah Bapak Ibu Dan ibu dari Bona Subur Mengakui Ya Bapak Ibu Waktu dulu Saya SDS Saya baru lihat Kalau saya berat Nunjuk-nunjuk Ibu saya Dan itu dilakukan Bagi anak Yang terhadap Ibunya Kenapa Saya ceritakan ini Kepada Anda Semuanya Sebuah kontrak Buat cerita Tanah kolaka Dan tanah yaman Anak pinter Udah banyak Di negeri Anak soleh Itu yang Dindukan Orang Alim Belum tentu Soleh Tapi orang soleh Generasi Kulni Bukan generasi Yang tak cukup Pintar Tapi orang soleh Kenapa Kalau Anda Satu Melihat Satu tulisan ini Sangat menarik Selama Berada di Zona Kulni Anda Merujuk Ke satu Cerita Yang pernah Selesaikan Tadi Di awal Bahwasannya Bagaimanapun Wujud Buat hati kita Dia adalah Subber Energi Untuk kita Setuju Anda Melahirkan Buat hati Anda Itu benar-benar Sebuah Energi Untuk Anda Sampai Yang ini Berlari Sampai Kulni Karena Apa Anda lihat Kilas Poten Keluarga Saya Tanya Anda Ketika Tulisan Kilas Poten Keluarga Saya Tanya Anda Yang datang Hari ini Suami Istri Ayahnya Datang Ibunya Datang Suami Datang Agar Kamu Masuk Masuk Kamu Bule Mari Teruk Dan Sekarang Yang datang Cuma Ayahnya Bapak 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 Datang Bapak Bapak Ibunya Datang Tapi Tidak Suaminya Mungkin Lagi Apul Bapak 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 Bismillah Ya Bapak Ini Keasal Lagutan Di depan Sabri Baru Karena Sabri Lama Itu Kalian Bapak Bapak Datang Dengan Isri Kan Anak Pinye Mikrofon Satu Lagis So Bapak Sebentar Ya Bismillahir Tetap Tenang Ini Kita Bakal Deiknotis Bapak Kayaknya Ada Perlalu Banget Assalamuala Bapak Bapak Namanya Siapa Bapak Gimana Kalau Dikap Tendiri Teguk Tangan Bapak Bisa Tangan Bapak Bapak Acaranya Ngobrol Podcast Bersama Tulit TV Akar Bapak Assalamualaikum Pak Bapak Namanya Siapa Saya Bapak Bapak Datang Bersama Bersama Ya Ya Merasa Suaminya Bapak Sinan Bapak Tentangan Bapak Yang Bapak Bapak Bentar Ya Bapak 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 Berapa Bapak Kilas Gita Kuai Sepat Bang Duk Dekat Itu Tahun Berapa Tahun 2000 Bapak Masih Kod Dekat Bapak Buat umpet lainnya gitu ya Selalu kita ngulain anaknya di pesantin, kita ngulain orang-orang yang gini Kalau buennya, tahun berapa dua Itu apa sang suami tersebut? Buen umpet Itu bulan apa buennya? Bulan julia Bulan julia Juli Ah sama julia Bapak Bapak, menurut bapak julia apa julia? Juli Samakan aja ya Bapak ya Sebenarnya saya ada yang dapat, itu tambah berapa ya? 16 16 16 Serta katanya mikropoli, konsernya kalian bisa selesai Pak Kata ribu tentang abbas Juli Itu hari siapa? Hari siapa? Bu Bu Pak Saya terima rika dan kawinnya gitu Pak Ya Itu jam berapa? Jam tujuh Jam tujuh sampai jam belakang Lalu jam tujuh Benar Itu jam tujuh dulu ya Itu dimasjir atau dimasjir Dimasjir Betul Pak Masjir Masjir apa itu Pak? Masjir Al-baropan Pak Masjir Dimana ya Pak? Kamu semua 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 Buntan Dan putra Disini putra atau putri? Putra Putra Kelas berapa? Pas lima Pas lima Siapa namanya? Yusuf Mega Sabut Yusuf Mega Sabut Yusuf Mega Sabut Siapa namanya? Mana anaknya buda? Ada Yang pori tadi? Ya salah Tempuk teman buat Yusuf Mega Sabut Ambar Masjir Ini Yusuf Mega Sabut Anaknya berapa? Anak pertama Anak pertama Dan ini anak keren Eh dua Saya kaya start dari 100 keren Hari ini ya Hehehe Oke Mana Yusuf? Kori Ahwat Masjir Walau Amta Lohum Soh Jamin Ahwat Masjir Warau Alhamdulillah Yaw Disini anak Udah Masjir Angkat Yang Ayat Setahun Selain 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 Menurut Antum nanya, aku bisa kayak gitu ya Kalau Antum bilang, oh itu mau dirimu Nanya, Yusuf Namanya siapa? Yusuf yang kita sebutkan, dari mana? Dan Antum adalah anak pertama Adanya namanya siapa? Bika Dan Antum sekarang di sini ada berapa lama? 4 tahun yang setengah 4 tahun yang setengah, udah pasti lah kah? Nah, bertahun di kondokin Dari mana kawasan? Dari Cikande Iya, iya Cikande kan Cikande area sini kan? Dekat dari sini rumahnya Dekat dari sini rumahnya Kalau lu nyuci, lu nyuci sendiri Lu nyuci sama ibu, sama bapak? Sendiri Harus lu sendiri, dia kasih kekoko itu pakaian ke rumah Berapa lama kalau lu nyuci rumah disini? Nah, sepuluh nyuci Cukul nyuci Dekat dari, berarti kan? Jangan sampai ibu nyuci Dekat dari sini rumahnya Buat cuci anaknya Kok mau mohonnya Kok disuruh sama anaknya untuk buat cuci Pak Bu Biar anak itu belajar Dekat dari sini dengan tangannya Biar dia merasakan air, sabun Dan dia merasakan bagi panas, bagi cuci Kalau ilang sekali, enggak apa-apa Ini gara-gara ilang sekali aja Langsung 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 Bagus Kalau Anda ingin mengajarkan anak kemandirian Saya sudah merasakan kemandirian itu Selama di pesat Tanpa ada sebutuhan tangan-tangan kiri Orang tua anak Anak-anakku yang di belakang juga sama Jangan sampai hanya untuk cuci aja Allah, wabar Anda kumpulkan selama 10 tibu untuk cuci Cucian, lu bawa yang ingin datang ke kondor Pas ayah ini datang, gua bawa Dibu cucian Cucian Gak enak kali kau ini Sobismillah Ikuti alur di pesatang ini Ketika waktunya belum berkunjung Janganlah bambu sering-sering dikunjung Kalau ada yang Kau mahirnya tahu banget sih Karena itu penyakit di setiap pesantren Di setiap pesantren Penyakitnya Pasti itu Cucian Dibawa ke rumah Apalagi rupanya deket Yang merasa rupanya deket di sini Ada poolnya Ada kanan Sob Yang wajah-wajah pernah bawa bunkelan santri Gak mana Gak apa-apa Terima kasih bapak ibu atas gedek durannya Mulai hari ini Kalau ada yang bilang Bu, cuciin dong Belajar bawa ibu Belajar bawa cuci Biar tanganmu pun dengan cuci Gak apa-apa Tapi nanti dia akan merasakan keinggahannya Dia akan merindukan pesona-pesona Pemandirian salam pesantren Tepuk tangan yang sudah mandiri di pesantrenya Berusaha kita belum selesai Nah Apa huya makin pengucapkan untuk orang tua Saya kasih kesempatan untuk kau bicara esu Terima kasih Jumatnya waktu Amat Tanya panjang-panjang Jumatnya simpan kali Oh iya Terima kasih Terima kasih waktu Oh iya Oh Amatnya masih waktu Amatnya masih waktu Amatnya masih waktu Amatnya masih waktu Apa yang kau ucapkan Terima kasih Berapa besar Terima kasih Ini bulan belakang Bulan belakang Yang sudah Dijik Selamat datang ya Ya, tidak ada kata lain, saya cuma kata-kata ngomong-kata Cuma karena bapak ngomongin mama, bisa bisa ngomongin kayak gini Bisa bisa ngomongin kayak gini Makasih Karena semuanya belum bisa ngomong-ngomong kiri ya Bisa ngomong-ngomong Kalau cuma bisa ngasih ngomong-ngomong Masha' Terutama di bawahnya, Yusuf Jarang Jarang lho kan Ada santri, dan bener-bener dia bicara dengan orang tuanya, depan ratusan orang seperti itu Karena Yusuf berhentang, selain tilawah yang dia baca tadi di depan Dia pun punya impian yang indah Dan suatu saat, ayat-ayat itu akan menjadi pangkata untuk kedua orang tuanya Tepuk tangan dong buat Ayah Ibu Ngari Tepuk tangan dong buat Ayah Ibu Ngari Seja satri baru sampai hari ini Iya Emang Yusuf, nanti suatu saat? Tau suka nanti juga gitu Jadi, nanti suatu saat? Tau suka nanti juga gitu Jadi, nanti suatu saat? Yang sudah takdir, ini tetap sederhana Bapak Tapi di Lombok hari itu ada santri yang maju ke depan Ketika dia sekarang menjadi staf ahli di Kementerian UFN Dia mengatakan, Pak Herbie, saya adalah santri yang pernah ada kutub di Lombok tahun 2015 hari itu Dan kertas sederhana ini masih ada di simpan di lokarnya Menjadi staf ahli rektor yang sampai hari ini Hari ini pun sama Mudah-mudahan dia menjadi kore internasional dari Al-Kedonia Ya Sehat yang diberikan kepada Ayah Ibu Ngari Masya Allah Yang berikan bukan bagi Ayah, bukan anak Tapi Ayah yang menjadi panuklah yang pasti figur Sang Ayah yang hebat Tepuk tangan buat Ayah Ibu Ngari Tepang-tepang, Bapak kembali ke teman Yusuf diukur kembali ke teman Tepuk tangan buat Ayah Ibu Ngari Yes Barangku Ayahnya maju, ibunya maju Walaupun sampai lupa kapan dia ikat, kapan dia beratnya Kapan dan... Ini pertanyaan yang selesai, siapa pembunuhnya lho, Pak Herbie Karena Kalau udah kayak gini, Ustaz Maju ke depan, itu pendekat doang suami istri tuh Tepuk tangan buat Ayah Ibu Ngari Setelah acara dia bilang Ah, Bapak Ibu, kalau kayak gitu saya bawa buku nikah tadi Tidak boleh bayar, ya Tidak, saya akan bawa buku, ayah Dari semua cerita ini Semua yang sudah menuju ke jejak pernikahan Sebelum Yusuf lahir, Pak Semuanya pasti berdoa Apa doa ini? Eh, lahirlah anak yang anda rindukan itu Lahirlah anak yang anda banggakan itu Lahirlah anak yang selalu anda rindukan setiap berbisik dalam sujud Lahirlah anak itu Semua putra putri anda Yang sekarang udah jadi sangat lama ini Pasti pernah mengalami proses yang indah Pernah putra putri anda ada di satu titik kiri Dia berjalan dengan perlahan Ya kan? Putra putri anda pasti pernah melakukan itu Dia mencoba belajar untuk jalan Sekalipun dia terjatuh dengan jalannya Dan dia langsung panggil panggil Jadi months Untuk membayang Dan dia say alright Dan teper Check Any followers Allah Anda terlalu serius Here Ini kesempatan Berbicara untuk duduk dulu Anda serius Itu iklan hemat air Jadi selama dikurni Anda harus hemat air Tapi ada lho ibu-ibu Bapak yang Ya Allah iya aku berapa Tapi bagaimana Hadiah ini untukmu Andaikan hari ini Semua para orang tua Bersama panitia ngasih surprise Dari orang tua Walaupun orang tua saat di lama Kami akan memberikan surprise untuk Anda Kami akan memberikan kejutan bagi Anda Nanti ketika turun dari aula ini Pak Kiai dan panitia Sudah menyiapkan kejutan ini Tolong Anda bawa kejutan ini Ini hadiah ini tolong jaga baik-baik Oh ya sehat ya Ya Harga saya ibu Ya itu kejutan nya Masalah buat tokal ibu Ya Ya sampai mana kan itu mas Bersama saya Bersama saya Bersama saya Bersama saya Bersama saya Tadi kadang hemat air Adakah saya Ataikan kami Antaikan saya Apa Bu Ini hadiah Anda yang nanti ketika atas nyupit dengan kanak Bawa Kenjaran ini Tapi bersama panitia Bersama kakial Hausema Semuanya Anda akan merakan Satu hedge apapun hadiah yang mau diberikan pak keipunya akan akan terima walaupun itu cuma dua apa-apa pak hebi kami akan bawa, kami akan jaga, kami akan lulusin ke hadiah kami akan jaga benar-benar nanti suatu saat pacaran datang ke sini kami akan buktikan kalau ini kendaraan masyarakat walaupun keadanya cuma dua termasuk kuah hati anda pak hebi, saya sama anak saya walaupun bagaimanapun karakternya saya akan terima mau dia kaya gimana, mau kaya gimana tetap saya akan terima dengan lapang beda dan ikhlas dan itu adalah buah hati yang saya bangga saya akan juga betul-betul anak itu karena apa? semua yang hari ini hadiah pasti semua punya mimpi menuju ke anak itu ketika anak anda terlahir masuk ke gulni mengikuti irama gulni sampai selesai ke anak diwisuda terima kasih